Intro Ketab Keluarga Di video pertama, kita sudah menggali pasal 1-18 yang menceritakan kisah dasar tentang bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel yang telah diperbudak. Dengan cara melawan dan mengalahkan Fir'aun sambil menawarkan jalan keluar melalui darah anak domba pasca. Lalu Allah membebaskan umatnya dengan cara membawa mereka menyeberangi lautan dan melewati padang gurun. Namun, secara mengejutkan ternyata hal itu membuat mereka mengerutu dan mengeluh. Paruh kedua dari Kitab Keluaran diawali dengan kisah Musa yang memimpin bangsa Israel ke kaki Gunung Sinai, di mana Allah mengundang bangsa Israel untuk masuk ke dalam sebuah hubungan perjanjian. Di sini kita menemukan momen kunci dalam alur cerita Alkitab. Karena ini merujuk dan mengembangkan janji Allah kepada Abraham. Ingat, dari Kitab Kejadian, Allah telah berjanji bahwa melalui keluarga Abraham, dia akan memberikan berkatnya kembali kepada bangsa-bangsa. Dan di sini kita menemukan lebih banyak lagi. Allah berkata bahwa jika umat Israel mematuhi syarat-syarat perjanjiannya, maka mereka akan sungguh-sungguh dibentuk oleh hukum-hukum, pengajaran, dan keadilan Allah yang akan membuat mereka menjadi sebuah kerajaan imam. Mereka akan menjadi wakil Allah dan menunjukkan kepada dunia seperti apa sejatinya Allah itu. Umat Israel bersemangat menerima tawaran itu. Kehadiran Allah tampak di atas gunung Sinai dalam rupa awan, petir, dan guruh. Musa naik ke atas gunung untuk mewakili mereka. Dan Allah memulai dengan memberi aturan-aturan pokok perjanjian, yang terkenal dengan sebutan sepuluh perintah Allah. Ini semacam aturan-aturan pokok dari suatu kesepakatan mengenai bagaimana Allah dan umat Israel akan saling berhubungan. Setelah itu, muncul serentetan perintah lainnya yang menjabarkan sepuluh perintah utama secara lebih rinci. Ada aturan tentang tata cara ibadah umat Israel, tentang keadilan sosial, bagaimana mereka hidup bersama. Dan semua ini membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang penuh keadilan dan kemurahan hati, yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Musa menuliskan seluruh hukum ini, lalu dia membawanya turun kepada umat Israel, yang lagi-lagi sangat bersemangat untuk masuk dalam perjanjian dengan Allah. Begitu mereka masuk ke dalam hubungan perjanjian ini, Allah membawa hubungan ini ke tahap selanjutnya. Allah mengatakan kepada Musa, bahwa dia ingin hadiratnya yang kudus, ilahi, dan baik itu, turun dan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel, yang mana hal ini mengembangkan aspek lain dari ikatan perjanjian Allah. Ingat, setelah pemberontakan manusia di Taman Eden, yang hilang adalah akses menuju hadirat Allah. Namun sekarang, melalui keluarga Abraham, hadirat Allah dapat kembali diakses melalui hubungan perjanjian ini. Pertama-tama dengan bangsa Israel, dan kemudian kelak bagi seluruh bangsa. Kisah selanjutnya adalah tujuh pasal yang menjelaskan dengan rinci cetak biru arsitektural untuk mendirikan kemah suci yang disebut tabernakel. Ada pelataran luar dengan sebuah altar. Di tengah-tengah, ada sebuah kemah yang memiliki ruang tengah dan ruang dalam. Di dalam ruang dalam, yang disebut ruang maha kudus, terdapat sebuah kotak emas yang disebut tabut perjanjian. Ada kerup-kerup diatasnya. Itu adalah pusat kehadiran Allah. Banyak hal-hal rinci dalam pasal-pasal ini. Sangat penting untuk mengetahui bahwa setiap hal memiliki nilai simbolis. Semua bunga, malekat-malekat, emas, dan perhiasan mengingatkan kita pada Taman Eden. Suatu tempat di mana Allah dan manusia hidup bersama dalam keintiman. Bisa dikatakan, tabernakel adalah seperti Taman Eden Portable. Ini adalah tempat di mana Allah dan umat Israel bisa hidup bersama dalam kedamaian. Setidaknya dalam teori. Karena di sini ada yang sangat-sangat keliru. Israel melanggar perjanjian. Ketika Musa ada di atas gunung untuk menerima cetak biru tabernakel, jauh di bawah, tepatnya di perkemahan, umat Israel kehilangan kesabaran. Mereka meminta saudara Musa yang bernama Harun untuk membuat patung anak lembu emas supaya mereka dapat menyembahnya sebagai Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Hadirat Allah ada tepat di sana, di atas gunung. Mereka dapat melihatnya. Tetapi di bawah sini mereka melanggar dua perintah pertama dari perjanjian yang baru saja mereka setujui, yaitu jangan ada Allah lain dan jangan menyembah berhala. Kisah selanjutnya sangatlah penting. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi di bawah. Awalnya Allah mengundang Musa ke dalam amarah dan sakit hatinya. Dia mengatakan kepada Musa apa yang ingin dilakukannya, yaitu melenyapkan bangsa Israel. Tapi Musa memujuk Allah dengan menyatakan karakternya. Musa berkata, Pertama-tama, menghancurkan bangsa Israel sama artinya dengan tidak memenuhi ikatan perjanjianmu kepada Abraham. Kemudian Musa menyatakan, Bahwa reputasi Allah lah yang dipertaruhkan di antara bangsa-bangsa. Apa yang akan mereka pikirkan jika mereka melihat engkau menghancurkan umatmu sendiri? Allah menerima bujukan Musa dan ia mengalah. Walaupun Allah menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang memicu penyembahan berhala, Ia mengampuni Israel sebagai bangsa dan berjanji akan memperbarui perjanjiannya. Di titik inilah dalam kisah ini, untuk pertama kalinya Allah menjelaskan karakternya sendiri kepada Musa. Allah berkata, Allah itu maha pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar, setia pada perjanjiannya. Dia mengampuni kesalahan, tetapi tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kita bisa merasakan ketegangan ini. Allah penuh pengampunan, namun dia juga harus menindak kejahatan jika ia mengklaim dirinya baik. Di atas segalanya, Allah itu setia akan janji-janjinya. Walaupun dia tahu bahwa dia sedang mengikatkan diri kepada orang-orang yang tidak setia sama sekali. Setelah memperbarui perjanjian dengan bangsa Israel, Allah memerintahkan Musa untuk melanjutkan membangun tabernakel. Dan sekali lagi, kita mendapati lima pasal yang panjang yang menjelaskan secara rinci tentang konstruksi tabernakel. Pendirian tabernakel pun berhasil dalam pasal terakhir, di mana tabernakel selesai dibangun. Hadirat ilahi Allah yang mulia, datang dan melayang-layang di atas kemah, dan kita mempunyai pengharapan yang tinggi. Musa berusaha memasuki kemah suci, namun tidak bisa. Sebenarnya, Musa tidak bisa masuk. Dan begitulah kitab ini berakhir. Itu sangat mengejutkan. Tetapi tidak begitu mengejutkan jika kita benar-benar memikirkannya. Kita bisa lihat sekarang betapa dosa bangsa Israel telah merusak hubungan dengan Allah lebih dari yang kita kira. Ingat, kitab ini dibuka dengan kisah kejahatan Fir'aun yang mengancam bangsa Israel dan mengancam ikatan perjanjian Allah. Tetapi di akhir kitab ini, Israel justru menjadi musuh terburuk bagi dirinya sendiri. Dosa-dosa mereka lah yang mengancam masa depan perjanjian itu. Jadi pertanyaan yang muncul di akhir kitab ini adalah bagaimana Allah akan menangani konflik antara kekudusan dan kebaikannya di dalam hadiratnya dengan dosa-dosa umat perjanjiannya sendiri? Solusi dari permasalahan itu akan dijelaskan dalam kitab selanjutnya. Untuk sekarang, itulah kitab keluaran. Yesus Raja yang berbeda Sangat berkuasa namun penuh cinta Yesus Raja yang berbeda Semuanya dia miliki tapi murah hati Yesus Raja yang berbeda Bukan hanya berjanji tapi rela maki Yesus Raja yang berbeda Aku makin jatuh cinta padanya Yesus Raja yang berbeda Sangat berkuasa namun penuh cinta Yesus Raja yang berbeda Terima kasih.